Halo selamat pagi hari ini kita ada di main pump ya ada di main pump ini adalah main pump Hitachi Zaksis 200 ini problemnya Hitachi ini mengalami masalah di tenaganya terutama di kaki kakinya lambat ya pertama tindakan hari ini saya ingin melakukan pengecekan pressure pressure pada pumpnya itu sendiri pump 1 dan pump 2 balance lah tidak untuk pemasangan pressure-nya ini meter pressure-nya ya pasangnya kalau untuk Hitachi 200 disini ya disini nih disini sampai sini kalau sebelumnya sebelumnya tuh dia tuh lubang apa ini tempat ini tuh ditutup sama elengki ini baut elengki ini ditutup disana begitu ya sebelumnya ya ini nyambutnya ada keras sikit kalau membuka ini elengki keras kamu ketok-ketok aja dulu bautnya tuh kepalanya ketok-ketok dulu sudah diketok baru nanti dibuka pakai elengki biasanya kalau nggak diketok dulu itu menyambutnya susah harus diketok dulu kanan kiri ya bisa sih di kalau kamu punya meternya cuma satu aja ya meter ini kalau cuma punya satu ya sebelah-sebelah aja dulu tapi alangkah baiknya dua-dua dipasang meter langsung jadi bisa tahu pergerakannya seperti apa perbandingannya saat melihat meter itu nanti lebih mudah saat penyetelan juga lebih mudah Oke nanti kita akan coba ya lakukan eh penyetelan di minpan tadi sudah lihatkan hasil uji cobanya meternya menunjukkan salah satu punnya bermasalah yaitu ada dipang dua ke sini tidak mau naik ya dipang dua tadi ke sini nggak mau naik kalau saya kalau saya cara menaikkan pressure adanya di sini bagian belakang ya belakang eh radiator nih di belakangnya dia di belakangnya dia ini ada anak besar-anak besar ini kita longgarin dulu net besar ini Hai setelah dilonggarin kita kasih kencengin kalau dikasih kencengin biasanya pressure naik tapi kalau dilonggarin pressure turun gitu kalau saya begitu PAM1 dan PAM2 fungsinya sama kalau yang sebelah sini tapi ya itu sama untuk menaikkan pressure itu cara saya nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita adjust sekarang saya mau adjust dulu diputarannya Oh ya kalau ini ya dilonggarin kan ini yang besar ini dilonggarin eh muter yang ini yang suka kunci berapa ya kunci 14 14 dikencengin ya jangan banyak-banyak satu putaran dulu nanti dilihat lagi presernya naik atau tidak kalau belum cukup naik 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 tapi kalau seandainya belum cukup tambah lagi putarannya sampai merasa cukup jangan tinggi-tinggi di bawah am 5000 lah cukup lah jangan terlalu kuat kalau terlalu di atas 5000 itu beresiko hos-hos mudah pecah kalau saya antara 4000 sama 5000 nanti cari giri setengahnya dimana amatnya 4002 kak sama-sama 4002 kak apa sama-sama 4500 kak begitu yang pentingnya seimbang di atas 4000 oke nanti kita lihat tasunya oke cukup sampai sampai disini video kita hari ini untuk penyetelan preser main pam begitu saja cara saya cara menyetel preser main pam untuk menstabilkan pam 1 dan pam 2 agar presernya sama begitu cara saya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum tahu sampai jumpa di pertemuan berikutnya wassalam semuanya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati